Halo salam sejahtera, pada video kali ini saya akan share tutorial tentang bagaimana cara membuat file pdf di hp android untuk membuat file pdf di hp android disitu kalian harus membutuhkan aplikasi tambahan pertama kalian harus download aplikasi wps office android di playstore dan kalau aplikasinya sudah ada kalian tinggal masuk saja nah kalau kalian sudah masuk ke aplikasi wps office android disitu kalian klik aja icon place yang ada di pojok kanan bawah kemudian kalian pilih dokumen pilih halaman kosong next selanjutnya disitu kalian tinggal buat aja dokumennya dalam bentuk war untuk mempersingkat waktu dan proses pengetikan itu cukup lama jadi disini saya hanya mengetikan beberapa kata saja selebihnya saya akan tempel tulisan yang pernah saya salin sebelum video ini dibuat oke sekarang untuk dokumennya sudah ada disitu untuk mengubah menjadi file pdf caranya juga sangat gampang kalian klik ikon kotak kotak yang ada di pojok kiri bawah kemudian disitu kalian pindah ke menu berkas nah di bagian sini kalian pilih opsi simpan sebagai sekaligus kita akan menyimpan file pdfnya ke penyimpanan perangkat hp android oke kalian pilih simpan sebagai kemudian pilih lokasi kemudian pilih telepon selanjutnya kalian pilih folder untuk menyimpan filenya nah kemudian disini kalian tinggal ganti saja nama filenya sesuai dengan keinginan kalian jika nama filenya sudah diketikan disamping kanan nama filenya itu ada keterangan dokumen disitu kalian ganti menjadi pdf seperti ini kemudian disitu kalian pilih export ke pdf agar file ini menjadi pdf pada saat kalian simpan dan setelah filenya sudah menjadi pdf disitu kalian tinggal cek aja di file manager dan masuk di penyimpanan file lokalnya kemudian disitu kalian cari folder dimana kalian simpan file pdf tadi kemudian disitu kalian buka menggunakan aplikasi pdf yang ada di hp android kalian dan seperti itulah cara membuat file pdf di hp android menggunakan aplikasi tambahan yaitu WPS Office Android untuk aplikasinya sendiri kalian bisa download di playstore atau appstore lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan thank you for watching